Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, ketemu lagi dengan kami Channel with us are love Pada konten kali ini, kita akan membahas tentang setu atau danau Ini merupakan salah satu konten baru kami Pemiakan menelusuri semua danau-danau atau setu yang ada di konta depok dan sekitarnya Dan mungkin nanti akan merampet ke kota-kota yang lain Ini adalah cupikan danau-nya Oke guys, ikutin perjalanan kami Kami mulai perjalanan ini dari depan GTC Depok Menuju playover Arif Raman Hakim Pemandangannya cukup indah Setu itu jarang orang yang mengetahunya Berada di jalan Nusantara Percamatan Pacoran Mas Depok Oke, ikutin perjalanan kita ya guys Percamatan Pacoran Mas Depok Menuju lokasi objek wisata Kami menggunakan kendaraan roda 2 Yaitu Honda Newbit 110cc injeksi Salah satu sekitar metik yang dikeluarkan oleh PT Astra Honda Motor Indonesia Yang terkenal irit dan gesitnya melewati jalan-jalan kota yang sangat ramai dan padat akan lalu lintas Ya guys, kita sekarang sudah berada di jalan Nusantara Sebentar lagi kita akan sampai di lokasinya Lalu lintas pada sore itu lumayan ramai, lancar Kami sangat menikmati perjalanan ini Oke guys, akhirnya kami sampai di gerbang utama yaitu Rawah Besar Ini sebenarnya kita masukin sebuah perumahan yang di belakangnya ada Setu Setu Rawah Besar ini terletak di Kampung Lio Jalan Nusantara Kecematan Pacoran Mas Oke guys, kita masuk ya guys Akhirnya guys, kita sampai di lokasi Setelah perjalanan yang cukup jauh Inilah Setu Rawah Besar Kelelahan kita di perjalanan tadi itu terobati Oke guys, bertemu lagi dengan kita di channel Witoserlau Pada kesempatan kali ini kita berada di Salah satu setu atau danau di Depok Danau Siturawah Besar ya Di daerah Jalan Nusantara lah Jalan Nusantara, tempat pintu masuknya itu ada di Depan pasar Depok C ya Depok C ya Nanti kita akan sertakan Google Maps-nya di deskripsi ya Oke guys Bata asik, adem Bukan udah sore ya Tapi emang bata asik Ini kalau misalnya orang yang gak tau sih Gak bakalan tau soalnya Ini tuh banyak orang jalan tau Nanti kayaknya sih kalau Sabtu Minggu juga rame Soalnya di Sabtu ada 4 bebek-bebekan Berangannya juga Oke guys, ikutin kita terus ya Ikutin kita sampai selesai Pokoknya Ini salah satu konten kita Recaranya kita akan mendatangi semua setu yang ada di Depok Khususnya Depok dan sekitarnya lah Jadi bener-beneran dengan konten Dengan konten ini bisa menaikkan konten si wisata di daerah Terusnya kita lagi berada di daerah Oke Oke Kita terus Kita habis Oke guys Mari kita explore setu ini Sehingga bisa mewakili Dan membuat teman-teman tertarik untuk mendatangi setu ini Fasilitasnya belum banyak guys Hanya ada beberapa seperti jembatan Jembatan ini sebenarnya adalah penghubung dari kampung ke kampung Dari kampung seberang ke kampung yang sebelah sini Ini sangat memudahkan bagi masyarakat yang pengen Meringkas perjalanan mereka tanpa harus menggunakan kendaraan Atau memutar mengikuti tepian danau Jembatan penyerbangan ini bersifatnya tidak permanen Ini dibuat dengan sistem apung menggunakan drum-drum plastik Sehingga tidak bisa dilarui kendaraan roda 4 Jembatan ini tidak full dari ujung ke ujung Di tengahnya ada semacam perahu Yang berbentuk pondokan Untuk membawa para penyebrang Baik itu yang menggunakan motor Ataupun penyebrang yang menggunakan jalan kaki Sistemnya ditarik Jadi tidak menggunakan mesin Jembatan ini sangat berguna apabila ada perahu yang mau melintas Jadi tidak mengganggu para pencarikan atau nelayan di setu ini Tarif yang diterapkan di jembatan ini sangatlah murah Untuk anak SD sekitar 1000 rupiah Untuk SMP 2000 rupiah SMA 2000 rupiah per orang Dan juga untuk masyarakat umum per orangnya 2.000 rupiah Untuk penyebrangan motor itu 4.000 rupiah Per motor dan reserta orang-orang Cukup murah Daripada harus mengitari danau ini untuk menyebrang Akhirnya kami sampai di seberang Setelah ini kami akan mencoba Kita mencoba Sesuatu fasilitas yang disediakan di Setu atau danau ini Yaitu bebek-bebekan Harganya Sekitar 5.000 rupiah 5.000 rupiah Satu Bebek-bebekan Tapi kalau berdua Biasanya dia minta 6.000 rupiah Ini kita coba naik ya guys 5.000 rupiah 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 viewnya sangat keren sekali guys cocok buat mengisi instagram-instagram anda atau social media anda yang lainnya foto-foto selfie atau video-video yang bisa anda upload di akun-akun media sosial anda belum sampai satu menit kita mencoba baik-baikannya hujan deras pun turun sehingga mengurungkan niat kami untuk pergi ke tengah danau kemudian kami kembali ke tepi ke damar dekener Maga oke guys kita lagi di bebek-bebekan tapi sayang hujan tapi sayang hujan ini bebek-bebekannya 5.000 itu kalau sendiri tapi kalau berdua jadi 6.000 jadi 6.000 iya karena kita berdua ini hujan udah mulai radaan nih mulai mau berhenti nanti kalau misalkan mau berhenti kita ke tengah iya kita cobain ya coba tadi agak berat setirnya sama goesannya juga karena ada air sih ya belum pakai power steering belum pakai power steering kalau mobil oke guys ini hujannya sudah udah kita coba untuk main ke depan lagi eh ke depan ke tengah kita ke tengah kita coba ke tengah udah diajarin nih cari netirnya ikutin kita terus oke bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati che salvation selamat menikmati selanjutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati